Pembersa dugaan pemerasan yang diduga dilakukan pimpinan KPK kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menuai sorotan sejumlah pihak. Salah satu yang juga disorot terkait perihal fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK. Presiden Joko Widodo mencari titik terang dari dugaan pemerasan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terhadap Menteri Pertanian Nonaktif Syahrul Yassin Limpo. Presiden mengaku masih mencari informasi mengenai kasus ini, sehingga enggak berkomentar lebih awal karena khawatir dianggap mengintervensi proses penegakan hukum. Tapi itu memang adalah urusan penegakan hukum. Jangan sampai kalau saya mengomentari lebih awal, banyak yang menyampaikan intervensi, saya juga enggak mau dikatakan seperti itu. Indonesia Police Watch atau IPW menduga ada tiga peristiwa permintaan uang oleh Ketua KPK Firri Bahuri kepada Syahrul Yassin Limpo. Pertemuan pada bulan Juni 2022, dana tersebut diterima oleh saudara yang disebut Irwan. Juga Oktober 2022 melalui Irwan. Kemudian pada Desember 2022, yang menjadi ramai sekarang adanya pertemuan antara SJL dengan Ketua KPK Firri, berdasarkan informasi ada penyerahan uang sejumlah diduga 1 miliar rupiah. Peredarnya foto Ketua KPK Firri Bahuri dengan Syahrul Yassin Limpo mengagetkan sejumlah pihak. Pantan penyidik KPK Yudi Purnomo mengatakan, peredarnya foto tersebut bisa membuat moral penyidik KPK menurun. Yudi Purnomo bahkan mempertanyakan fungsi dari Dewan Pengawas KPK. Tentu itu sangat mengejutkan ya, bukan hanya mengejutkan kita di masyarakat publik ya, tentu saya memahami bahwa kawan-kawan kita di dalam juga pasti sangat terkejut ya, apalagi terutama mereka yang menangani kasus ini. Mengapa? Ya karena mereka ya capek-capek gitu kan melakukan konstruksi kasus, melakukan penggeledahan, ya pemeriksaan saksi, penyitaan, yang semuanya itu adalah untuk ya menuntaskan kasus ini sejelas-jelasnya untuk mendapatkan bukti yang kuat dan untuk mencegah adanya dugaan-dugaan terjadi politisasi gitu kan, ataupun juga tebang pilih. Sementara itu pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar mengatakan, pertemuan Ketua KPK Firly Bahuri dengan Syahrul Yassin Limpo bisa jadi melanggar kode etik. Saya kira nomor satu ya yang harus dilakukan adalah pemberhentian Ketua KPK itu. Karena secara etik saja itu sudah jelas itu salah, ya kan? Komisioner atau anggota KPK itu, komisioner KPK atau pimpinan KPK itu tidak boleh bertemu dengan orang yang berperkara. Nah itu saja sudah selesai itu sebenarnya. Menurut saya secara etika itu sudah harus dijatuhi hukuman yang paling berat. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menaikkan kasus dugaan pemerasan dalam penanganan perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian pada tahun 2021 yang dilakukan pimpinan KPK kepenyidikan. Penaikan kasus itu dilakukan dalam gelar perkara pada Jumat 6 Oktober 2023. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jumat 6 Oktober 2021 yang dilakukan di Kementerian Pertanian 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 Pert